Hai semuanya kembali lagi di channel Allah ulang Tawa di video kali ini aku mau sharing lagi membuat salah satu menu makanan masakan ya ya masakan sehari-hari salah satunya adalah tempe kali ini aku membuat olahan tempe dan telur ini cara membuatnya juga gampang banget anti ripet ya pokoknya dan ini tempenya aku potong kotak-kotak dulu ini kotak-kotak kecil ya untuk seberapa banyak tempe yang digunakan terserah ya ini tempe satu papan ini ukurannya sekitar 170 gram dan aku pakai dua telur saja nah setelah tempenya ini aku potong-potong lalu aku goreng tempenya ini aku goreng pakai minyak yang dikit aja enggak usah terlalu banyak dan ini aku goreng enggak sampai kering pokoknya asal mateng aja jadi enggak terlalu kering ya teksturnya nah ini kalau udah digoreng agak kuning kecoklatan ini bisa disisihkan terlebih lebih dahulu nah ini kan minyaknya tinggal sedikit ya jadi nanti untuk menumis bumbunya tidak usah ada tambahan minyak lagi lalu aku tumis 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah ini di aku tumis sampai mateng ya selain aku lebih suka bumbunya ditumis sampai mateng ini bisa juga tahan lama ya karena kalau masak tumisan itu kalau bumbunya mateng itu bisa tahan lama gitu karena kalau kurang mateng itu kayak cepat langgu gitu ya masakannya gitu nah ini bawang putih dan bawang merahnya udah kelihatan mateng ya ini kekuning kecoklatan gini aku masukkan potongan cabai merah dan cabai hijau besar karena kebetulan ini ada cabai hijau yang UTW kemerah ya jadi aku pakai ini aja nggak apa-apa ini aku pakainya empat ya empat cabai merah besar eh dua cabai merah besar dan dua cabai hijau yang besar gitu pokoknya kalau untuk urusan percabean terserah kalian ya kalau mau pedas bisa lebih banyak lagi pokoknya ini sesuaikan dengan selera masing-masing aja kalau ini udah kelihatan layu semuanya ya bawang putih bawang merah dan cabai ini aku sisihkan dulu biar minyaknya rada turun jadi tidak perlu ditambah minyak lagi karena pakai teflon juga ya jadi anti lengket ini langsung aja aku ceplokkan dua telur jadi telurnya itu enggak usah di kocek-kocek di wadahnya enggak usah ya enggak usah ribet nanti kebanyakan wadah yang dipakai ya ini langsung aja dua tak cemplungin di teflon langsung diurak-karik di sini gitu jadinya akan lebih gampang kan kalau langsung diurak-karik jadi untuk telur ini jangan terlalu lama ya untuk diurak-kariknya tadi itu biar nanti enggak terlalu kering ini aku campur-campur baru aku masukkan bumbunya untuk bumbunya aku pakai saus tiram kecap manis dan gula jawa ya ini aku pakai larutan gula jawa 2 sendok makan kalau enggak ada gula jawa kalian bisa gunakan gula pasir juga tidak masalah untuk takarannya menyesuaikan dengan masakannya ya jadi di kira-kira sendiri aja dan aku juga tambahkan sedikit garam untuk memperkuat rasanya lalu diaduk sampai tercampur merata enggak usah dikasih air ya enggak usah kasih air poinnya diaduk-aduk aja bumbunya ini udah tercampur rata diicipi kalau udah pas matikan apinya dan siap untuk dihidangkan langsung aja aku taruh ke piring tadi ini piringnya tadi adalah bekas aku menaruh tempe yang sudah digoreng tadi ya jadi aku enggak cuci lagi enggak masalah toh juga bekas tempe dan aku mau ingatkan lagi buat kalian yang nonton video aku kali ini tonton juga video-video aku yang lainnya jangan lupa juga buat like komen dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif saat aku upload video terbaru di channel alhamdulillah ini enaknya memang makan useng tempe telur ini pakai nasi anglet ya pasti ini manius sekali ya untuk rasanya ini ya pasti enak lah ya untuk rasanya enggak jauh berbeda atau sebelas-dua belas dengan sambal goreng tempe gitu ya tapi ini lebih kesimpel aja sih karena biasanya sambal goreng tempe atau oreng tempe itu enggak pakai saus tiram ya kayaknya jadi ini aku pakai bumbu useng-useng lah kalau kalian mau tahu rasanya kalian bisa mencobanya sendiri di rumah dan cukup sekian video aku kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton dan see you di next video aku berikutnya ya selamat mencoba selamat menikmati